Peminalnya adalah antara 25 sampai 30 juta rupiah. Kabar tak sedap datang dari anak penyanyi Nia Daniyati, Olivia Natania. Belum lama ini Olivia dilaporkan atas kasus dugaan penipuan dengan modus menawarkan pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil atau PNS. Lantas bagaimanakah kebenarannya? Olivia disebut-sebut mencatut nama sejumlah menteri untuk meyakinkan para korbannya. Hanya dibalik cerita. Bagi sebagian orang, menjadi pegawai negeri adalah impian. Ada harapan pada hari tua nanti hidup terjamin dengan adanya pensiun. Namun tak jarang, warga justru terbujuk oleh rayuan orang yang tak bertanggung jawab yang mengaku dapat membantu dengan syarat ada uang pelicin. Agi, salah satu korban kasus dugaan penipuan tes CPNS yang dilakukan Putri Nia Daniyati, Olivia Natania, buka suara. Setelah memenuhi panggilan untuk diperiksa dan menyerahkan sejumlah barang bukti ke markas Polda Metro Jaya, ia menyatakan bantah pembelaan Olivia yang menyebut hanya menjalankan tes CPNS. Saya sudah buktikan ipucat dari Olivia yang menawarkan saya. Bu, ada yang mau masuk CPNS? Tidak. Sudah jelas sekali. Dia bilang, saya langsung jawab, ada anak saya. Saya tanya, emang bisa? Saya sudah 4 tahun, bu. Dan ini adalah tahun kelima. Itu artinya yang menawarkan adalah Olivia. Iya, dia bilang dia masuk keluarga dengan PAN-RB. Bahwa sepupunya menikah dengan anaknya dari PAN-RB. Men PAN-RB? Iya. Dia dekat sekali juga dengan Menteri SDM. Menyangkut mahar 25 juta rupiah per orang, Ia pun mengaku, uang itu merupakan ongkos mengikuti program Les CPNS yang ia tawarkan. Di sini sebenarnya bukan korban, melainkan dia yang merekrut orang-orang tersebut. Karena saya tidak pernah bertemu langsung dengan orang-orang yang dia sebutkan. Yang 225 itu, apakah OI pernah berhadapan langsung? Tidak. Dan 16 orang yang keluarga dia itu, apakah OI pernah menawarkan membujuk rayu? Tidak. 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 Sementara itu, Polda Metro Jaya terus melakukan penyelidikan kasus ini. Lantas, apa latar belakang yang mendorong masyarakat masih sangat antusias menjadi pegawai negeri sipil? Sekarang ini animonya masih tinggi, karena memang kalau kita lihat dari segi besaran gaji mungkin tidak terlalu besar ya. Tapi kecenderungan warga Indonesia ini kebetulan memang lebih nyaman kalau segala sesuatunya aman. Dan menjadi pegawai negeri itu menjadi cita-cita, menjadi keinginan banyak anak-anak muda. karena apa? Aman. Di dalam kegawai negeri, di dalam kegawai negeri, di dalam kegawai negeri. Tim Liputan CNN Indonesia Indonesia Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.